Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, alhamdulillah senang sekali kita dapat berjumpa dalam program Bisnis Anda. Dan hari ini kembali ditemani oleh saya Indah Fitri, dan juga narasumber kita hari ini yaitu Ibu Fitri. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Wah alhamdulillah hari ini aku ditemani oleh nama sambungku. Nama sambung ya. Sambung-sambung ya. Jadi saya Indah Fitri, eh narasumber kita Fitri hari ini. Gampang diingat nih pemirsa. Dan tentunya seperti biasa nih, di Bisnis Anda kali ini kita akan membedah nih kisah dari seorang wira usahawan. Dan juga pastinya kita akan mencari tahu keunggulan dari produknya itu sendiri. Dan hari ini produk yang akan kita ulas adalah kembar snek. Betul ya Ibu Fitri ya? Kembar snek nih yang ada di depan kita. Aduh kalau udah lihat cemilan nih Ibu Fitri, rasanya gatel banget tangan, ini pengen ngegayam gitu ya. Sesuai hashtagnya, sekali gigit terus-terus lagi-lagi katanya. Sekali gigit terus-terus lagi-lagi, bener sih ya. Kalau ngemil itu kayaknya kurang kalau misalnya cuma satu bungkus. Tapi untuk kita lebih tahu lagi seperti apa kembar snek ini, hari ini kita akan bahas nih pemirsa. Jadi pemirsa jangan sampai ketinggalan nih ya, apa aja pembahasan kita di Bisnis Anda kali ini. Oke sebelumnya nih Ibu Fitri, biasanya kan orang kalau bikin produk sesuai dengan nama nih, biasanya terinspirasinya. Kenapa namanya ini enggak Fitri snek gitu, kenapa kembar snek ini namanya? Jadi ini anak saya gitu kan, kebetulan anak pertama itu kembar. Jadi kita kasih namanya kembar snek aja gitu kan. Oke oke, jadi karena terinspirasi dari anak. Sekarang anak ada bareng di sini, apa lagi merantau? Lagi merantau katanya di Bandung. Dua-duanya? Dua-duanya karena lagi sekolah. Jadi Ibu bisnis ini masih bareng sama anak dibantu dari jauh atau emang? Iya, masih dibantu sama anak seperti sosial medianya anak yang ngatur gitu kan. Iya ya, emang generasi milenial sekarang pasti memanfaatkan media sosial itu. Betul, betul. Nah kalau kita lihat nih pemirsa, kayaknya mungkin pemirsa bisa lihat lah dari packagingnya kembar snek. Ini ada tulisannya kacang gitu. Nah dari kembar snek ini sendiri, Ibu Fitri, khusus kacang-kacangan atau ada snek lain-lainnya? Untuk saat ini kacang aja, kita fokus di kacang. Jadi kacang juga enggak cuma kacang goreng, kita banyak variannya gitu kan. Oh ada variasi apa aja tuh? Selain original, kita ada rasa pedas sama rasa jengkol yang terbaru itu. Wah, makanya namanya ya oleh-oleh Kabupaten Bekasi. Betul, betul. Orang Bekasi kan perpaduan antara orang Betawi dan Sumpah. Betul, iya. Demangnya emang jengkol. Tapi baru kali ini aku lihat kacang jengkol. Itu dia, makanya kita nyari yang khas gitu kan. Apa sih dari Betawi gitu yang masuk Betawi ya. Yaitu jengkol gitu punya ide-nya. Tapi emang khusus berarti kembar snek ini mengolah kacang gitu ya? Betul. Enggak ada bahan yang lain gitu selain kacang? Enggak ada sih untuk sekarang. Oke, berarti itu ciri khasnya ya yang membuat spesialnya dari kembar snek spesialis kacang-kacangan nih pemirsa. Tapi biasanya kan banyak ya bisnis-bisnis makanan gitu kan Bu Fitri. Apalagi cemilan itu macem-macem. Kalau di kabupaten sendiri ada kayak dari mangrove gitu kan ya. Atau yang lain sebagainya. Kenapa Bu Fitri pengennya jualan bisnis dan bahan itu dari kacang gitu? Karena kacang itu kan apa ya, simple gitu. Dan hampir semua orang suka. Jadi enak aja gitu kalau kacang itu. Dulu kan idenya suami gitu ya. Dia pengen bawa cemilan apa gitu yang gampang dikantongin gitu lah ya. Kan kalau kacang itu kecil-kecil jadi kita bisa bungkus se-ini mungkin lah gitu kan. Jadi buat pergi kemana-mana juga enak. Enggak ngambisin ruang gitu kan. Dan juga pasti ekonomis. Betul. Harganya. Dan kalau kacang itu bisa dijadiin lauk juga. Karena aku sendiri kadang makan nasi pakai kacang balado gitu kan. Yang dikasih sambal tuh enak. Berarti nanti harus nyoba yang jengkol buat temennya. Karena ada rasa jengkolnya itu. Iya bener ya. Ditambah nasi anget pakai kacang jengkol gitu ya. Berarti kalau dilihat dari variasinya tadi kan ada kacang original. Betul. Terus kacang pedas dan kacang jengkol. Tapi kalau aku lihat yang di piring ini. Ya ini tuh ada yang pakai tepung. Ada yang dia nggak pakai tepung ini Bu Fitri. Ini apa nih? Kalau yang pakai tepung itu namanya kacang Thailand. Kacang Thailand. Kacang Thailand. Dan yang nggak pakai tepung kacang biasa. Kacang biasa. Berarti ini yang membedakannya itu dari si tepungnya itu. Betul. Sama warnanya juga kan agak kemerahan kalau yang kacang Thailand. Dan kacangnya juga kita ngambil yang besar-besar. Kalau yang Thailand itu. Dan yang kacang spicy-nya sama juga kayak gitu? Ada tepung merah-merahnya gini? Yang spicy nggak. Jadi kayak kacang bawang biasa aja cuma dia rasanya pedas. Jadi nggak ada tekstur cabenya nggak ada. Yang bedain cuma di tepung merahnya itu doang. Berarti ya. Itu bahannya tetap sama Api? Tetap sama. Sama ya. Kacang bawang gitu. Atau kacang tanah lah ya. Kacang tanah. Di akrabnya. Tapi kan biasanya kalau kita lihat. Pemirsa kalau beri kacang tanah kan kadang yang kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau ini kualitas kacangnya terjamin lah ya. Gede-gede Bumirsa ini sangat puas banget kalau untuk dipakai ngemil. Apalagi biasanya kalau ngemil kacang tuh enaknya sambil melamun. Ambil bengong ngemilin kacang. Kalau anak-anak sambil nonton drakor. Oh gitu ya nonton drakor. Sambil nangis-nangis gitu makan kacang. Nah tapi kalau ngelihat dari packagingnya ini kan sangat eye-catching ya. Sangat menarik sekali nih. Apalagi kalau memang produk makanan memang warna merah, kuning gitu tuh pilihan yang terbaik. Nah ini harganya kira-kira berapa ini? Dan variasinya ada berapa gram dalam snek ini? Untuk harga, ini harga eceran tertinggi itu Rp17.000. Rp17.000. Karena kalau sudah masuk retail modern ya. Kan selalu beda harga. Kalau dipusat oleh-oleh itu sekitar Rp15.000. Jadi sekitar Rp15.000 sampai Rp17.000 lah. Ukurannya sama? Ini berapa ringan? Untuk yang kacang Thailand, kacang ini 100 gram yang original. Kalau yang rasa pedas, yang pedas itu Rp75.000. Oh lebih kecil ya? Lebih kecil ya. Biar lebih ramping katanya. Betul dan lebih mudah untuk dibawa kemana-mana gitu ya kan. Berarti kalau harganya sendiri, kalau yang Rp75.000 ini sekitar berapa? Rp12.000. Rp12.000 ya. Tapi kalau misalnya belinya di outlet gitu ya, itu lebih mahal. Lebih mahal. Nah kalau yang 100 gramnya sendiri? Harganya Rp15.000 sampai Rp17.000. Rp15.000 sampai Rp17.000. Wah ekonomis banget nih Pemirsa. Bisa ngemil dengan harga yang kalau zaman sekarang tuh kayaknya sudah mudah banget gitu ya. Sangat ekonomis sekali ditambah kemasannya juga yang benar-benar niat gitu loh Pemirsa. Kadang kita kalau ngemilin kacang kemasannya cuma plastik doang gitu kan ya Bu ya. Plastik yang kita gigit ujungnya gitu. Itu harus sekali habis. Kalau ini aku lihat ini tuh bisa kita buka dari ujung sini samping ya. Cuma emang enggak ada zippernya ya Bu ya? Betul ya enggak ada zippernya. Tapi emang kalau snek kacang sih sekali makan kayaknya langsung habis. Jarang nyisa biasanya. Jarang nyisa apalagi makannya bareng-bareng tuh. Dan tadi kita juga tahu variasinya juga banyak. Tadi kalau misalnya Pemirsa pengen ngerasain kacang yang ada tepung-tepungnya itu ya namanya tadi kacang Thailand. Tapi dari kembar snek ini sendiri ada ini enggak Bu, pengen bikin macam-macam kudapan lain atau emang pengen fokus aja lah udah di kacang gitu. Untuk sekarang mulai merambah ke kue garpu, kue kering gitu. Betul. Kue garpu, betulan kue garpu juga aneka rasa juga. Bukan seperti yang dulu hanya ori sama manis. Tapi sekarang lebih ke inovasi yaitu ada rasa buah naga, terus sawi, kayak gitu wortel lagi mencoba untuk ke dunia itu gitu. Yang lain ya. Coba kita samakan bayangan dulu nih. Aku dari tadi soalnya ngebayangin kue garpu. Kue garpu tuh kayak gimana ya itu ya Bu Fitri? Kue garpu itu yang kalau zaman dulu tuh pake cetakannya pake garpu di bulat itu ya gitu terus digoreng gitu kan. Kayak kue-kue kering kalau lebaran gitu ya. Betul, ciri khas lebaran. Ciri khas lebaran. Tapi emang pas sekarang kan udah bentar lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan ya. Kayaknya itu bisa menjadi salah satu bestsellernya lagi nanti dari kembar snek ya. Tapi kalau dari macam-macam varian ini Bu Fitri yang paling bestsellernya itu rasa apa nih? Yang paling banyak dibeli oleh pembeli? Tetap sih rasa original. Original ya. Original tuh. Berarti kalau original kan biasanya kacang doang gitu ya. Nah yang bikin spesialnya dari kembar snek ini rasa originalnya ada rasa apa nih tambahannya? Ya ciri khas sendiri-sendiri ya. Dia lebih unggul sama bawang gorengnya itu lebih melimpah. Lebih berasa gitu ya. Wah ini bisa kita lihat sih pemirsa kalau dikemasannya. Sekali gigit lagi-lagi-lagi tadi ya. Kata Bu Fitri. Karena memang kalau misalnya rasanya yang original itu kan emang pure kita kalau makan kacang rasa gurihnya dapet gitu ya. Sama rasa kacangnya yang autentik gitu ya. Itulah tadi yang paling bestseller dari kembar snek versi kacang original. Tapi suka ada nggak nih Bu Fitri? Kalau pembeli pengen request misalnya. Bu aku pengen rasa ini dong misalnya rasa jagung bakar misalnya ada tuh ya. Betul. Itu ada nggak customer yang request? Ada sih. Cuma kan kita kasih pengertiannya kalau rasa jagung itu hanya ditabur aja. Sedangkan produknya kita kembar snek itu harus yang alami bukan pabrikan yang bumbu jadi gitu. Jadi nggak pakai harus olahan sendiri gitu. Olahan sendiri ya? Betul. Tapi buat yang spicy ini pun nggak pakai bubuk tambahan? Enggak. Jadi kita murni cabai aja cabai rawit itu cabai rawit merah. Nah itu aja dibikin buat pedas itu perbandingan kan berapa kacang kilo sama cabainya berapa gitu. Oh aku kira tadi kayak macam-macam rasanya ini pakai bubuk tambahan gitu. Ternyata emang alami ya bahannya. Betul. Berarti itu memang terjamin banget apalagi dari kualitas bahannya tadi yang alami. Kalau untuk bahan kacangnya sendiri Ibu udah menjadi apa namanya bekerja sama lah gitu dengan tukang kacang atau Ibu cari setiap mau buat gitu. Udah ada ini sih istilahnya apa pemasok ya kalau kayak gitu. Pemasok khusus kacang tanahnya. Jadi pasti kualitas kacangnya selalu sama gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita nggak pakai pemasok kita beli pas lagi ada order aja misalnya gitu. Karena kan suka beda-beda ya. Kacangnya dan itu kalau misalnya Ibu Fitri pengen request beli kacangnya nih ke pemasok itu diperhatiin dulu harus segini atau kayak sedatengnya aja gitu. Enggak, kacang itu kan ada size-nya sama seperti baju juga ada L, S kayak gitu. Nah kacang juga sama. Jadi yang dipakai untuk yang ini ya apa original itu kita pakainya yang ukuran M. Kacang ukuran M. Betul, untuk kacang Thailand-nya kita yang pakai yang S. Yang ini S terus yang Thailand itu yang L yang lebih besar. Oh iya, kelihatan sih ya. Oh berarti aku baru tahu ternyata kalau kacang ada ukurannya ya. Kalau kacang tanah yang biasa beli di pasar yang kecil-kecil gitu ya. Ya itu masuknya ke S dia. Itu yang S ya. Oh seperti itu. Makanya puas lah kalau misalnya kita beli karena ukuran kacangnya pun yang M ya Bu ya. Tapi kalau yang Thailand tadi yang L. Dan itu harganya sangat ekonomis sekali. Kalau boleh tahu nih dari kemasan ini per kacangnya gitu ya per satu kemasan bisa awet berapa lama nih Bu? Awetnya sampai 8 bulan sih. 8 bulan ya. Lama ya. Berarti diolahnya gimana tuh? Biasanya kalau misalnya makanan yang nggak pakai bahan pengawet lah gitu ya. Emang kadang luar saya kan nggak bisa lama gitu ya. Kalau ini gimana caranya biar bisa bertahan sampai 8 bulan tuh Bu Mitri? Setelah kita goreng itu kan di spinner ya. Nah jadi si minyak itu kan berkurang banyak dari situ. Setelah selesai di spinner baru kita open. Jadi dia pengawetannya lebih lama. Oh karena udah kering ya. Karena kan kadang yang bikin nggak begitu awet kalau masih berminyak-minyak gitu ya. Berarti tadi prosesnya digoreng lalu di spinner habisnya di oven lagi. Dan itu Bu Fitri melakukannya sendiri atau sekarang udah punya tenaga usaha nih di rumah? Alhamdulillah untuk sekarang ada yang bantuin gitu kan. Alhamdulillah ya. Itu dari orang-orang sekitar atau saudara? Betul orang sekitar. Orang sekitar aja. Namanya Prato. Alhamdulillah ada yang bantuin dua orang sih di rumah tuh. Oh iya iya. Oke berarti lumayan ya udah ada yang bantuin dan juga Bu Fitri nggak sendiri. Tadi Bu Fitri sempat mengomong namanya perantau. Kenapa nih? Bu Fitri merantau ini ke Bukasi. Merantau iya. Saudaranya di Bandung semua. Kita merantau ke sini. Berarti emang aslinya bukan asli orang Kabupaten. Bukan. Kabupaten Bekasi. Dari Bandung merantau ke sini. Betul. Bikin usahanya oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi. Satu. Kenapa nggak oleh-oleh khas Bandung? Oleh-oleh Bandung udah banyak. Udah banyak. Jadinya bikinnya daerah sendiri gitu ya Bu Fitri. Aduh ini asik banget ya. Kita tadi udah bahas produk tentang kembar snek ini. Yang spesialnya yaitu tadi perolahan kacangnya pemirsa. Tapi setelah ini masih banyak lagi pembahasan yang akan kita bahas bersama Bu Fitri. Jadi jangan kemana-mana ya pemirsa. Tetap bersama kami di Bisnis Anda. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan bisnis Anda. Dan kita masih asik banget nih bahas tentang produk dari kembar snek. Dan juga pastinya kita akan sharing-sharing nih. Tentang kisah dibalik itu bersama dengan Ibu Fitri. Oke Bu Fitri tadi kan kita udah tahu macam-macam variasi dari kembar snek itu sendiri ya. Dari mulai rasa yang original, rasa yang pedas, spicy tadi kan sampai yang baru jengkol. Dengan harga yang sangat ekonomis ya sekitar Rp13.000 sampai Rp17.000. Itu bisa kita dapatkan kalau kita mau beli kembar snek ini. Nah kalau boleh tahu nih Bu Fitri, untuk penjualannya ini sendiri. Kan tadi kan Bu Fitri bilang kalau dibantu anak itu lewat media sosial. Otomatis kan kalau media sosial itu bisa sampai kemana-mana nih ekspedisinya. Nah kembar snek ini sendiri udah sampai mana sih Bu penjualannya? Sampai Padang, yang terbaru itu kemarin Medan. Oh jauh ya. Ada salah satu detail modern yang bawa ke sana juga. Padang, Medan, Lombok ya. Berarti udah cukup jauh, udah sampai keluar Pulau Jawa. Untuk di daerah kabupaten sendiri, itu di mana aja tuh Bu naro kembar snek ini? Ada di beberapa retail modern yang ada di kabupaten Bekasi. Nggak boleh sebut itu ya. Maaf, apa. Itu kayak outlet-outletnya gitu ya. Pokoknya di daerah sini ya. Jadi kayak di pusat-pusat oleh-olehnya Bekasi. Ada. Udah naro gitu ya. Udah, iya betul. Berarti emang kembar snek ini tuh nggak sesuai orderan aja gitu dikuatnya ya. Emang udah dipasok gitu ya. Sudah. Jadi sudah tahu kemana harus ininya gitu ya. Wah, memang sih. Apalagi sekarang kan udah banyak banget toko-toko oleh-oleh. Kalau dulu emang belum ada tuh pusat oleh-oleh Kabupaten Bekasi. Kalau sekarang udah bisa dicari nih oleh pemirsa-pemirsa mungkin yang mau main ke Kabupaten Bekasi terus cari oleh-oleh udah lumayan banyak toko-toko pusat oleh-oleh di sana. Atau mungkin kalau misalnya mau beli online juga bisa ya, Ibu Fitri ya. Bisa beli secara online. Biasanya nih Ibu, kalau orang pesen gitu ya ke Ibu Fitri, pesennya tuh dalam jumlah banyak. Atau mungkin ada yang menawarkan diri jadi reseller gitu. Nah itu bisa. Iya, bisa. Dengan senang hati kalau ada yang mau menawarkan menjadi reseller, boleh. Gimana tuh caranya Ibu Fitri kalau mau jadi reseller? Ya biasa kontak-kontakan lah berapa gitu kan. Nanti ada minimal pembelian berapa, dengan harga berapa gitu kan. Udah banyak sih, joinnya udah banyak yang join gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena kan kalau cemiran apalagi awet sampai 8 bulan tadi ya. Itu emang pas banget sih kalau misalnya kita mau menjualnya lagi gitu kan. Ya pemirsa tuh, bisa tuh pemirsa jadi reseller. Kalau misalnya pemirsa suka ngemil, nah bisa nih hobi ngemilnya bisa dijadiin usaha juga. Beli buat kita sendiri, bisa kita jadiin ini juga ya kan. Betul, betul. Gitu. Dan itu tadi cara untuk menjadi resellernya bisa langsung kontak Ibu Fitri. Gimana nih Ibu Fitri bisa kontaknya? Bisa hubungi nomor WhatsApp saya ke 0823-8274-8592. Di situ ya. Betul. Nanti bisa langsung aja lah kontak-kontakan, cicit langsung sama Ibu Fitri bagaimana caranya menjadi reseller dari Kembar Snack. Nah sebentar lagi kan kita masuk ke bulan suci Ramadhan nih Ibu Fitri. Otomatis kalau Lebaran biasanya orang suka ngasih hempers nih. Betul. Nah Kembar Snack ini sendiri bisa nggak dijadiin hempers? Bisa banget. Bisa ya? Sudah ada yang pernah request hempers? Sering, ya betul. Nanti ada yang berbentuk toples juga. Biasanya kalau untuk hempers itu berbentuk toples ya. Karena ya buat masuk mungkin banyak macem kan. Ada juga yang seperti ini nanti kemasannya sama. Nanti disusun-susun gitu ya langsung ya. Jadi sesuai request maunya gimana gitu kan. Kalau mau jadiin hempers gitu minimal ordernya berapa itu Ibu Fitri? Tidak terbatas boleh. Tidak terbatas ya. Berapapun itu gitu. Bisa request juga kali ya bentuk hempersnya mau kayak gimana. Tapi ini cocok sih. Sekarang kan lagi viralnya tuh buket-buket gitu ya. Ini bisa loh dia jadiin buket juga. Betul. Jadiin buket bunga kayak gitu kan lucu ya. Iya bener. Kalau misalnya mungkin pemirsa punya temen hobinya ngemilin kacang. Nanti pas lagi ada acara-acara penting kasih aja buket kacang. Nah betul itu. Senai kacang ya. Itu pasti sangat bermanfaat sekali untuk dia. Apalagi buat yang pengen ngabisin waktu gitu ya. Sambil bengong-bengong ngemilin kacang gitu. Kalau untuk souvenir nih. Kan biasanya ada juga souvenir-souvenir oleh-oleh. Itu biasanya bentuknya sama kayak hempers atau dibedain lagi? Bedain lagi. Kita pakai toples ukurannya kecil banget gitu ada. Jadi yang cuma 50 mili itu untuk souvenir. Lebih kecil lagi ya untuk souvenir ya. Dan itu biasanya bisa suka ditambahin sticker-sticker. Untuk acara anak. Bisa nikahan kayak gitu kan souvenir-nya itu. Wah unik ya. Sekarang orang nikahan souvenir-nya bukan gantungan kunci terus ya. Sekarang beraneka ragam. Beraneka ragam. Bisa souvenir-nya makanan. Ya kan. Sambil nanti duduk gitu. Nunggu-nunggu. Sovenir-nya bisa langsung dicemilin. Berarti bisa ya untuk request hempers dan juga request souvenir tadi itu. Nah kan pemirsa tunggu apa lagi nih? Kalau misalnya pemirsa mau order bisa langsung nih order aja kembar snack. Nah cara order-nya tuh seperti apa nih Fitri? Bisa kontak langsung gitu kan ke nomor WhatsApp. Terus ataupun bisa lewat IG juga boleh. Ada adminnya kok. Ada adminnya ya. Aktif adminnya. Kalau nggak salah denger mah adminnya orang terdekat. Betul. Bisa langsung tadi cek Instagramnya di at snack kembar ya pemirsa. Atau tadi bisa menghubungi WhatsAppnya Gu Fitri untuk pemesanan. Atau kalau nggak mau lewat media sosial atau WA bisa langsung ke outlet-outlet terdekat. Betul. Yang menjual kembar snack ini. Nah sekarang kembar snack kan udah mulai berkembang nih ya Bu Fitri. Aku lihat juga di kemasannya ini udah ada nomor-nomornya nih ya. Ada nomor IRT ya PIRT. Terus udah ada logo halalnya. Otomatis ini sudah terdaftar. Sudah Alhamdulillah sudah. Berizinan sudah lengkap semua. Berizinan ya. Hakinya sendiri juga udah dapet. Sudah. Sudah ada. Hak patent. Emang udah punya hak patent nih pemirsa untuk kembar snack ini. Jadi kalau misalnya pemirsa mau cari-cari udah nggak ada lagi yang punya kembar snack. Cuma ada di Kabupaten Bakasi ini doang. Betul. Punyanya Bu Fitri gitu ya. Karena udah ada hakinya gitu. Nah berarti kalau boleh tahu nih Bu Fitri kembar snack ini sudah ada berapa lama nih? Dari tahun berapa sudah bertiri? Oh dari 2017. 2017. Kemain ya. Sudah cukup lama ya. Sebelumnya apa sudah mulai buka usaha lain apa langsung gitu di 2017 bikin kembar snack? 2016 itu mulai tapi masih apa ya kecil-kecilan belum punya nama belum punya apa. Jadi istilahnya jalan aja gitu kan. Setelah 2017 ikut pelatihan-pelatihan karena gabung dengan dinas UMKM makanya kita diarahkan untuk perizinan, packaging gitu. Jadi kita belajar dari itu. Dan untuk dapat hak namanya tadi itu di tahun berapa itu Bu Fitri? Untuk halal itu dari tahun 2018 sudah dapat. Kalau haki baru kemarin 2021 saya daftarkan haki itu. Karena prosesnya kalau haki itu lama ya? Haki lama setahun prosesnya. Iya prosesnya. Nah berarti kan sudah ada nih sejak tahun 2017 nih kembar snack. Sempat dong mengalami masa pandemi dong ya Bu Fitri. Itu gimana pas lagi masa pandemi sempat mengalami apa ya misalnya sepi, orderan atau malah rame ini pas pandemi? Alhamdulillah malah rame ya. Rame ya? Iya kebanyakan malah di onlinenya kalau pas pandemi itu. Mungkin mereka kan takut untuk keluar rumah ya. Jadi memilih online gitu kan. Nah berarti memang media sosial tuh jangan kita lihat dari negatifnya aja ya. Jadi positifnya banyak salah satunya tadi bisa membangun UMKM. Karena pandemi orang jarang keluar rumah seringnya megang gadget. HP gadget. Jadinya bisa pesen lewat online. Berarti waktu pandemi tuh rame ya orderan. Alhamdulillah rame ya. Dapat berapa banyak tuh orderan kalau dihitung-hitung? Apa tidak terhitung ini? Naiknya ya lumayan naik sekitar 20% dari hari biasa. Masya Allah. Pandemi membawa berkah. Betul. Dan pas lagi masa pandemi itu tetap dibantu dengan tenaga kerja yang di rumah. Betul. Atau emang sendiri? Dibantu sih. Dibantuin ya. Berarti walaupun pandemi pun tetap membantu gitu orang-orang yang di dekat rumahnya. Soalnya kan banyak juga yang kena pandemi malah diberhentikan dari PT kan kayak gitu. Benar benar benar. Dan Alhamdulillah berarti Ibu Fitri bisa bangun lapangan pekerjaan. Kecil-kecilan. Kalau boleh tahu ada berapa orang yang bantuin Ibu Fitri? Ada dua orang sih. Dua orang ya. Itu produksinya di rumah. Di rumah. Di rumah sendiri. Udah punya outlet sendiri atau emang udah di rumah aja gitu? Enggak sih kalau outlet sendiri enggak punya. Udah di rumah aja. Di rumah aja ya. Tapi kalau untuk naruh kembar snek ini udah di beberapa toko. Betul. Itu ya kerjasamanya. Tokonya banyak malah jadinya. Iya benar ya. Tokonya banyak ya. Tokonya banyak. Wah itu ya Masya Allah. Berarti enggak selamanya pandemi itu bikin semua usaha itu jadi terburuk gitu ya. Ada juga beberapa usaha yang selama pandemi malah jadi naik tuh penjualannya. Bahkan tadi dari kembar snek itu sendiri bisa naik sampai 20% pemirsa. Nah kalau untuk dari kalau beli online kan biasanya suka ada review-review pelanggan gitu ya Bu Fitri. Dari reviewnya sendiri itu sangat memuaskankah atau ada masukan-masukan gitu? Ya biasa ya namanya customer kadang ada yang ngasih bagus gitu kan penilaiannya ada yang jelek juga. Tapi sebisa mungkin kalau ada ulasan yang sedikit itu kita bantu apa gitu kan. Mungkin dari keterlambatan pengiriman namanya dulu jaman pandemi itu kan masih apa ya pengiriman juga agak terhambat sebenarnya. Benar benar makanya kalau misalnya kita kasih ulasan juga terutama kita nih ya sebagai seorang pembeli kalau ngasih ulasan juga kalau bisa yang bijak ulasannya ya Bu ya. Yang membangun gitu. Nah kalau misalnya pemirsa mau tahu sendiri nih seperti apa proses pembuatannya terus dari bahan-bahannya yang sangat berkualitas itu berarti bisa langsung datang ya ke rumah Bu Fitri. Boleh bisa bisa. Karena tadi kan produksinya langsung di rumah kan alamatnya sendiri di mana nih Bu Fitri rumahnya? Di perumahan Telaga Murni blok A9 nomor 4 Cikarang Barat. Daerah Cikarang Barat tuh. Misalnya pemirsa mungkin penasaran nih benar nggak ya kacangnya yang dipakai kacang ukuran M misalnya gitu. Atau kacangnya benar-benar kualitasnya. Nanti dilihatin kardusnya gitu ya biar pasti gitu. Kadang kan orang suka gitu ya Bu Fitri pengen melihat secara langsung seperti apa gitu. Bener nggak terbukti nggak kalau kita cuma lihat dari ulasan internet aja atau tulisan-tulisan kan kadang kita nggak tahu ya itu betul atau nggak. Jadi pemirsa bisa langsung melihat atau mungkin mau belajar langsung gimana caranya bikin kacang yang renyah ya bisa langsung ya. Boleh-boleh datang aja ke rumah gitu kan. Udah dikasih kesempatan tuh pemirsa oleh Bu Fitri. Oke pemirsa tadi kita sudah tahu banyak ya tentang kembar snek ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas histori di belakangnya nih dari kembar snek. Terutama kisah perjuangan dari Ibu Fitri. Tapi jangan kemana-mana pemirsa setelah ini kita akan kembali tetap di Bisnis Anda. Anda kembali lagi pemirsa dalam program Bisnis Anda. Tentunya masih bersama saya Indah Fitri dan juga narasumber kita hari ini yaitu Ibu Fitri. Kita masih membahas tentang kembar snek nih ya Bu Mirsa. Tadi kalau misalnya pemirsa ketinggalan jadi kembar snek ini snek yang menjadi salah satu oleh-oleh nih daerah Kabupaten Bekasi yang bahannya itu kacang nih pemirsa. Kacang-kacangan pasti pemirsa tahu lah ya enak banget untuk dijadikan cemilan. Cemilan nih dan kembar snek ini spesial mengolah kacang bawang atau kacang tanah ya Bu Fitri ya menjadi olahan kacang dengan rasa original, ada rasa spicy juga dan yang baru ada rasa kacang jengkol nih Bu Mirsa. Wah itu cocok banget untuk menemani waktu luang pemirsa sambil ngemil-ngemil pakai kacang ya Bu Fitri. Ini pas banget ya tadi kita udah bahas tentang produknya nih Bu Fitri apalagi tadi kata Bu Fitri juga ada beberapa ulasan orang bilang pengiriman dan lain-lain gitu ya. Tapi itu kan karena masa pandemi. Sekarang kan kita sudah masuk ke masa new normal nih Bu Fitri. Di new normal ini sendiri apakah lebih naik lagi presentase produknya ini terjual gitu atau bagaimana nih di new normal ini? Alhamdulillah sih semenjak normal juga online naik gitu kan. Terus yang di outlet-outlet juga alhamdulillah naik juga gitu kan. Jadi pas transisi dari pandemi ke new normal makin lagi gitu ya semakin dikenal gitu. Karena kan emang kalau kita berjualan itu kan orang kadang kalau nyobain sekali gitu ya. Kalau misalnya dia enak, puas, pasti bakal beli lagi gitu. Makanya dalam berjualan yang dilihat tuh pasti kualitasnya ya Bu Fitri. Kadang kan ada orang yang ngejual itu dia memperhatikan hanya packagingnya aja misalnya. Tapi rasanya kadang dia nggak perhatiin gitu. Nah kalau kacang bawang ini dari kembar snack pasti rasanya juga tidak diragukan lah ya. Untuk rasanya ini sendiri Bu Fitri dari resep sendiri atau ada resep turun-temurun nih untuk buat kacang ini? Kita resep sendiri ya setelah uji coba gitu kan. Coba ada yang bilang pakai bahan ini kita coba kok kurang. Jadi pemilihan bahan itu membutuhkan proses juga. Jadi hampir setahun saya tuh apa ya namanya mencoba semua resep gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang sudah ketemu resepnya dan itu menjadi resep utamanya gitu kan. Jadi sempat ada trial and error nih masa jaman sekarang ya coba gagal resepnya coba lagi gitu ya. Sampai tiga kali nyoba. Eh berapa kali nyoba tadi? Hampir setahun kita coba betul. Hampir setahun nyoba akhirnya nemuin resep yang pas gitu ya untuk kembar snack ini. Waduh Pemirsa aku jadi penasaran nih karena dia aku udah bahas nih produknya. Kayaknya aku pengen nyicipin dulu deh ini kayak gimana rasanya. Boleh gak nih? Atau kita nyicip bareng kali sama Bu Fitri. Boleh nih ya Pemirsa nih aku coba ambil. Kayaknya aku mau coba yang kacang Thailand dulu nih. Tapi kalau misalnya Pemirsa bisa lihat ini satu benih apa namanya ya? Satu biji ini Pemirsa sebesar ini. Dan tadi katanya ini ukuran kacangnya ukuran yang L. Kelihatan lah ya Pemirsa. Kelihatan gak ya? Ini ukuran yang L. Aku coba bismillah kacang Thailand. Rasanya rasa pedas. Pedas ya bismillahirrahim. Hmm kedengeran gak riuhannya Pemirsa? Kliuk-kliuk gitu ya. Kau diem. Tuh emang kan Bu Fitri kalau makan kacang enaknya tuh sambil melamuk. Jadinya enaknya tuh sambil diem. Wah ini emang Eja Pemirsa gurih. Gurihnya dapet terus renyahnya dapet. Dan yang aku suka gak ada minyak-minyaknya ya Bu Fitri. Biasanya kan kalau kita aku pernah beli apa kacang bungkusan gitu. Yang kalau kita makan di wartet atau makan-makan ya di warungan gitu. Itu kan biasanya di plastiknya ada endapan minyaknya gitu. Nah kalau ini tuh bener-bener gak ada minyaknya Pemirsa. Jadi enak banget. Apalagi buat Pemirsa yang lagi nyemil tapi tetap pengen sehat gitu. Diet sehat yang anti-anti minyak. Ini juga bisa minyaknya karena tidak banyak. Wah pokoknya enak Pemirsa. Kalau yang satu lagi berarti ini rasa apa? Original. Original ya tadi ya Pak? Coba aku coba nih kalau yang ini yang original nih Pemirsa. Kalau original tadi bentuk kacangnya kacang yang M ya Pemirsa ini juga besar sama. Kayaknya ini satu biji juga udah puas lah enak. Kurang mbak kalau satu harus banyak. Harus banyak ya bisa. Tapi nanti kalau misalnya aku makan banyak aku jadi melamun terus ini. Menikmati. Menikmati. Oke aku dapat bedanya nih Bu Fitri. Kalau kacang yang original dia rasanya lebih soft gitu ya. Kayak lebih plain gitu. Yang berasa tuh memang bawangnya doang Pemirsa. Lebih apa ya bener-bener kerasa banget gitu pas digigit. Aroma bawangnya tuh kayak langsung menyebar ke seluruh mulut gitu. Kan kalau kita makan bawang gimana ya Bu Fitri. Nah kalau yang kacang Thailand Pemirsa itu tuh si tepungnya itu yang bikin jadi lebih kriuk. Lebih renyah ya. Makanya tadi pas kalau misalnya Pemirsa denger pas aku makan kacang Thailandnya itu suara kriuknya tuh kedengeran banget. Kan ya karena itu kacangnya dilapisin sama tepung. Tapi kalau yang kacang bawang yang bukan kacang Thailand itu tuh lebih soft gitu lah Pemirsa. Tapi enak sama-sama renyah dan pastinya tadi siang aku suka minyaknya nggak banyak. Karena aku paling males kalau makan snek banyak minyak. Kadang suka meper-meper kemana-mana gitu lah Bu Fitri. Aduh ini aku jadi nyicipin ya. Kayaknya tadi yang aku makan bukan original deh Bu Fitri. Rasanya agak pedes-pedes gitu. Oh berarti yang pedes gitu. Berarti yang pedes ya. Iya karena bentuknya sama gitu kan ori nggak ada cabai-cabainya. Iya padahal kalau kita lihat nggak ada bubuk-bubuk cabai merah gitu ya. Tapi rasanya lumayan pedes Pemirsa dan pedesnya berasanya aftertaste. Betul. Abis dimakan baru berasa pedesnya. Wah cocok deh Pemirsa ini buat ngemil benar. Buat nonton drama Korea ini cocok banget kayaknya ya. Terus aku siap-siap borong kayaknya di belakang ini ya Pemirsa buat ngemil sambil nonton bisnis Anda eh. Betul itu. Oke Bu Fitri ini aku tadi udah nyobain rasanya. Jadi sekarang aku nggak penasaran lagi nih sama rasa dari kembar snek. Nah kalau tadi kita udah bahas terkait produknya. Aku pengen tau nih kalau boleh gitu ya Bu Fitri bisa ceritain ke kita apa sih suka dan duka selama membangun kembar snek ini. Eh suka dan dukanya banyak banget gitu ya. Dari awal mula kita membangun. Dan ini kan bukan sebentar istilahnya butuh proses. Dan proses jatuh bangun itu setiap usaha pasti ada. Awal mula saya jualan selalu aja selalu ada yang mengikuti. Jadi kalau kita jualan ini diikutin orang dengan harga yang lebih murah. Nah cuma kita ya apa ya positif lah terus berusaha terus di kalau UMKM itu ada slogan ATM. Amati tiru modifikasi. Apa sih kata kita kan cari kelebihan yang mereka nggak punya gitu kan. Dengan berbagai apa yang kita laluin gitu kan. Ya Alhamdulillah sampai-sampai sekarang bisa berdiri gitu kan. Mau angin mau apa udah pede aja udah berdiri gitu kan. Udah istilahnya dasarnya sekarang Alhamdulillah udah mulai kuat gitu kan. Ya gitu deh. Kadang susah buat menjelaskan gitu kan ya. Karena mungkin pas di awalnya juga tantangannya seperti itu ya. Jadi kalau buat usaha ada yang ngikutin. Emangnya sih apalagi ini kan bahan dasarnya termasuk bahan yang mungkin orang mudah. Relatif. Banyak. Benar banyak kan kayak kacang gini gitu. Berarti selama Bu Fitri membangun kembar snek ini melawan pesaing-pesaing yang ada di sekitar gitu ya. Tapi sampai sekarang pun masih ada gitu lah gitu yang ngintip-ngintipin resep atau apa. Kadang kan ada yang minta bagi dong resepnya gitu kan. Ya kita ituin aja sama walaupun resep sama cuma kan beda tangan kalau gitu makan. Iya iya biasanya memang walaupun resepnya sama tapi beda tangan terus masaknya tuh dengan hati gitu ya. Biasanya rasanya lebih beda ya. Betul. Wah tapi memang kalau usaha di dunia kuliner emang banyak sih ya Bu Fitri gitu ya saingannya. Tapi sebenarnya dunia kuliner tuh nggak akan ada matinya kalau menurut saya ya. Akan terus gitu akan terus lanjut. Karena nggak ada yang berhenti makan. Betul nggak ada yang berhenti makan. Orang semuanya butuh makan. Apalagi kalau ini kan side dish gitu kayak pendamping gitu ya makanan-makanan pendamping. Nah ini cocok banget untuk menemani makannya Bu Mirsa gitu. Kalau abis makan berat misalnya masih pengen ngegayam bisa pakai ini ya kan. Betul. Pakai kacang ini gitu. Nah kalau tadi kendala selama membangun kembar snack ini dari adanya kopi pes gitu ya. Maksudnya orang-orang yang mengikuti ada nggak kalau bahasa jaman sekarang ma julid gitu ya. Orang-orang yang julid gitu sama Bu Fitri mungkin selama membangun ini tuh ada nggak tuh Bu Fitri? Banyak lah. Banyak tetap. Kalau orang julid kayaknya dimana-mana gitu ya. Julid itu. Cuma ya kita ini dengan positif aja dan itu buat kita jadi pelajaran. Mungkin yang mereka katakan ada sisi baiknya kita ambil positifnya aja untuk diperbaiki gitu kan. Betul. Jangan dibawa ke hati terus-terusan ya. Aduh ntar makan hati nggak makan kacang deh. Iya makan hati nggak makan kacang bener. Kadang kan memang halangan kita untuk berdagang ya. Kadang suka gitu Bu Fitri. Apalagi misalnya orang yang nggak pernah jualan. Sekalinya jualan pasti ada kan orang yang ngejulitin gitu. Misalnya ngapain sih jualan atau apa gitu. Tapi bener kalau misalnya kita cuma ngambil sisi negatifnya doang. Yang ada kita nggak maju-maju ya Bu Fitri ya. Betul. Jadi kalau bisa tadi kita ambil sisi positifnya dan jadikan pembelajaran. Siapa tahu dari kritikannya mereka atau julidnya mereka itu ada apa ya poin yang untuk kita jadi lebih upgrade. Betul. Diambil gitu. Nah kalau untuk saat ini mah daerah di rumah udah tau lah ya Bu Fitri buka usaha pembahar snek ini ya. Betul. Udah. Udah mendukung lah gitu ya. Betul. Dari daerah-daerah di sekitar gitu seperti apa support mereka nih untuk Bu Fitri? Kalau kita malah kebanyakan dari luar ya biasanya itu. Dari dalam itu cuma sekedar tau. Sekedar tau aja udah gitu aja. Malah banyaknya support dari luar ya. Iya sih. Karena kan kalau yang sekitar itu kebanyakan ih kok mahal banget sih timbang kacang gitu kan. Cuma kita kan kalau untuk menjelaskan satu persatu juga nggak mungkin gitu kan. Betul. Mungkin mereka nggak tahu kalau kita mencari bahan yang terbaik gitu kan. Bukan cuma asal bikin kacang dengan minyak yang sembarangan bahan-bahan yang seperti apa gitu kan. Iya sih ya. Dan malah yang memberikan support lebih itu orang-orang yang jauh malah. Kadang mungkin orang yang terdekat kita malah mintanya kayak harga temen lah. Dan lain-lain. Harga diskon katanya. Harga diskon lah. Padahal harusnya kita yang ada di sekitar pelaku usaha inilah yang ngasih support ya Bu Fitri. Tapi kalau untuk keluarga sendiri nih gimana support dari keluarga? Alhamdulillah itu untuk keluarga emang the best lah pokoknya. Support sistem ya. Dia mendukung betul. Mendukung sepenuhnya. Jadi seperti anak-anak karena orang tuanya mungkin lah istilahnya kurang memahami dunia media sosial gitu kan. Ada yang bantu, suami juga support untuk masarin lewat kooperasi-kooperasi PT gitu kan. Jadi semua saling mendukung sih Alhamdulillah. Alhamdulillah ya memang keluarga itu support sistem utama ya. Itu obat yang membuat kita semangat gitu kan. Wah kalau lagi capek gitu ya obatnya keluarga ya. Iya betul. Makanya tadi namanya kembar snek karena dari anak Bu Fitri yang kembar gitu ya. Betul. Yang lagi di Bandung ya. Walaupun mereka jauh gitu dari rumah tapi mereka tetap membantu usaha Bu Fitri lewat media sosial. Betul. Dan semoga nih ya Bu Fitri ke depannya nanti kembar snek ini semakin dikenal lagi. Amin. Harapan tersendiri nih untuk kembar snek dari Bu Fitri apa? Harapannya lebih bisa dalam penjualan gitu kan pemasarannya untuk sekarang mungkin bisa seluruh Nusantara atau bahkan mimpi itu untuk keluar negeri kan ekspor gitu kan. Mudah-mudahan pencapaian bisa gitu kan untuk tahun ini gitu. Amin mudah-mudahan ya makin banyak yang mengenal dan kalau bisa sih masuk ke dalam toko-toko yang udah sering berjamur di Indonesia tuh ya Bu Fitri ya. Jadi nanti kalau pemirsa mau beli udah gampang banget nemuinnya. Kita doakan semoga kembar snek bisa lebih dikenal lagi dan tadi bisa sampai go internasional. Amin. Jadi kalau misalnya pemirsa mau pesen atau mau order jangan lupa pesennya lewat mana Bu Fitri? Lewat WA 0813 8274 8592 atau boleh lewat IG snek kembar 2. Oke snek kembar ya atau tadi bisa juga lewat atlet-atlet terdekat yang ada di daerah Kampuatan Lekasi. Oke Bu Fitri ini sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, boleh nih Bu Fitri kasih motivasi untuk pemirsa dimanapun mereka berada agar berani lagi nih untuk buka usaha bisnis. Silahkan Bu Fitri. Intinya jangan mudah menyerah, jangan malu untuk belajar. Karena belajar itu membuka semua segi pandang kita untuk memajukan usaha. Tidak perlu mendengar orang berkata apa yang penting positif, jalan kita benar, udah. Laha ula, bismillah. Bisa. Mantap. Itu dia ya motivasi yang sangat singkat dan padat dan jelas dari Bu Fitri. Jadi intinya jangan lupa belajar. Kalau misalnya kata bahasa quotes-quotes zaman sekarang tuh ancora imparo ya kalau nggak salah tuh. Kita tuh selama kita masih hidup kita tuh harus terus belajar. Sampai nanti kita di liang lahat kita harus terus belajar. Karena dengan kita belajar kita bisa membuka wawasan kita. Ya benar. Kadang kalau misalnya kita ngerasa kita nggak bisa apa-apa berarti itu tandanya kita yang masih membatasi diri kita untuk terus belajar pemirsa. So, buat pemirsa yang mau buka usaha kita harus banyak belajar nih dari Bu Fitri bagaimana cara beliau untuk bisa membangun kembar snek ini. Walaupun tadi udah gagal selama satu tahun membuat resep ya kan. Tapi tidak pernah menyerah ya. Akhirnya dapat resep spesial untuk kacang bawangnya kembar snek. Itu dia pemirsa pembahasan kita hari ini yang sangat luar biasa. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi kisah inspiratif nih untuk pemirsa. Apalagi Anda yang ingin membangun usaha. Jangan pernah takut akan gagal karena ketika kita mau mencoba insya Allah pasti ada waktunya kita untuk berhasil pemirsa. Oke sebelumnya terima kasih juga untuk Bu Fitri. Yang sudah hadir di sini mau sharing ke pemirsa BRTV semua. Semoga kita bisa menjaga silaturahmi ya Bu Fitri ya. Kita bisa ketemu dan nanti aku kalau misalnya order kacang kembar snek, nanti aku mention. Bu Fitri ya biar lihat. Oke pemirsa, terus saksikan bisnis Anda karena setiap episode-episodenya kita akan menghadirkan kisah inspiratif lainnya untuk Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini aku cobain lagi deh. Boleh, boleh. Silahkan. Aku suka yang ini.